Kekayaan perempuan dan perlindungan anak menerjunkan tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus tugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang pria terhadap tiga orang anak kandungnya. Selanjutnya tim pencari fakta akan berkoordinasi dengan unit PPA Provinsi Sulawesi Selatan dan LBH Makassar. Kementerian PPA mengerahkan empat orang dan segera berkoordinasi dengan unit PPA Provinsi beserta LBH Makassar. Langkah ini melakukan lantaran kasus yang terjadi di Luhu Timur yang diduga oleh ayah kandungnya itu menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Pihak yang menegaskan akan menyelidiki kasus ini secara profesional dan transparan. Menteri PPPA mengirimkan tim untuk turun langsung ke Luhu Timur. Saat ini karena kami baru sampai ya tadi di jam 11 waktu Makassar. Jadi kami masih mengumpulkan fakta-fakta. Jadi kami turun ke sini untuk mengumpulkan fakta-fakta. Untuk sampai saat ini kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih ini baru proses awal. Jadi kami ulang prosesnya dari awal untuk melihat lagi fakta-fakta yang ada di lapangan bagaimana gitu. Jadi untuk selanjutnya kami masih berproses di sini sampai selesai. Nanti rilis resmi dari KPPA akan diberikan dari pusat. Karena ada tim sendiri yang akan melakukan rilis. Jadi untuk dari kami hanya mencari fakta di sini untuk memberikan keterangan lebih lanjut nanti akan ada tim lagi dari pusat.